Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi sama aku Bunda Twin, ibu rumah tangga dengan anak kembar yang tinggal di rumah desa yang sangat sederhana Teman-teman apa kabar kalian? Semoga kalian sehat, bahagia dan tetap semangat ya Kalau aku disini teman-teman fisiknya itu sebenarnya sehat, hanya saja hidungku masih mampet gitu ya Cuma syukur Alhamdulillah, aku tuh gak demam teman-teman, hanya memang kayak pilek aja mungkin karena efek cuaca yang sering tiba-tiba hujan dan juga sering tiba-tiba panas gitu ya Sekarang ini aja teman-teman ketika aku voiceover gitu ya, itu aku nempelin koyok dong di hidung aku biar gak terlalu mampet Dan juga biar bikin aku tuh gak terlalu ngos-ngosan ketika lagi voiceover seperti ini Nah ini aku awali dulu ya kegiatan aku kali ini dengan beresin cucian piring dulu seperti biasa lah teman-teman Ke setiap hari mah begini-begini aja ya kegiatan aku berulang-ulang, bahkan kadang tuh sampe bingung mau bikin konten apa gitu ya Cuman ya teman-teman kalau aku pribadi gitu ya makin dipikirin kayak apa ya, kayak mikirin ide apa gitu Kayak kadang tuh pengen bikin video apa lagi gitu ya, nah itu malah kadang tuh aku gak bakalan jadi bikin video teman-teman Ujung-ujungnya tuh malah bener-bener kayak makin mager gitu ya, tapi kalau misalnya aku tuh langsung aja ngambil tripod dan juga langsung mulai konten gitu ya Nah itu biasanya bakalan kayak berlanjut aja sih gitu Terkadang teman-teman sebenarnya di saat kita tuh lagi apa ya, lagi duduk termenung terus juga kayak mikir-mikirin ide konten apa, konten dan segala macem Dan kayak pengen bikin video apa gitu ya, itu sebenarnya kita tuh lagi mager dan juga lagi capek aja mungkin gitu ya Karena aku sendiri gitu teman-teman, kadang itu ya kalau misalnya aku tuh ngerasa badanku itu udah capek gitu ya Nah disitu tuh aku tuh mau bikin video yang kegiatan yang biasanya, malah kadang tuh udah mager duluan teman-teman Malah aku tuh kayak mikir, ya ampun bosen deh bikin video ini terus gitu ya teman-teman Karena kalau apa ya, mungkin kayak setiap hari kan kita bikin video yang itu-itu terus gitu ya Kayak masak, beberes, nyapu, nyuci piring, itu yang selalu dilakukan setiap hari Jadi jangan kan penonton gitu ya, kita aja kadang tuh yang bikin tuh ngerasa bosen sendiri gitu teman-teman Cuman balik lagi gitu ya, aku ini kan memang kegiatannya tuh yang aku share di konten-konten aku adalah daily vlog Kegiatan aku sehari-hari, ya memang seperti ini kegiatan aku sehari-hari gitu Jadi ya aku juga bingung mau bikin konten apa, sedangkan aku tuh nggak kemana-mana Aku tuh ya di rumah begini-begini aja gitu Tapi di saat aku tuh emang lagi semangat-semangat nih ya teman-teman Aku tuh nggak mikir gitu ya, ah nanti penonton ada yang nonton nggak ya gitu Nanti viewersnya rame nggak ya, biasanya nggak mikir gitu teman-teman Yaudah lah gitu ya, biarin aja yang penting sekarang aku bikin video dulu Aku bikin konten dulu sambil aku beresin rumah dulu, nah itu biasanya bakalan lebih semangat gitu Kalian juga gitu nggak sih teman-teman, makin dipikirin makin mager, boleh ya tulis di kolom komen Nah teman-teman ini udah selesai, aku juga nyuci piring ya teman-teman Ini alhamdulillah si cucian piringnya nggak terlalu banyak Dan ini setelah nyuci piring, ini aku mau liatin ke kalian Bagaimana penampakan dapur aku ini setiap pagi Setiap pagi pasti selalu kayak gini teman-teman Jadi kalau misalnya aku tuh bersih-bersih dapur Bukan karena pengen ngonten doang tuh, nggak teman-teman Tapi karena emang kenyataannya seperti ini ya, ini tuh beneran parah banget Dinding-dindingnya teman-teman tuh, kalian bisa lihat yang hitam-hitam kecil-kecil Itu tuh adalah kayak serangga kecil-kecil gitu loh teman-teman Itu tuh kayak mirip nyamuk, tapi bukan nyamuk gitu Kalau nyamuk itu kan kayak nggak terlalu panjang gitu ya untuk bagian pantatnya gitu ya Nah tapi kalau ini tuh dia panjang terus agak ngebengkok gitu loh teman-teman Dan itu banyak banget Makanya ini tuh setiap pagi ya teman-teman Pasti deh, pasti selalu aku bersihin Kadang ya teman-teman di malam hari gitu ya Aku matiin lampu utama yang di dapur gitu Dan aku nyalainnya lampu yang ada di dinding aja gitu ya teman-teman Itu kalian bisa lihat lampu yang kayak apa ya Yang kabel lampu di dinding itu Kadang aku nyalain itu aja Tapi rumah tuh jadinya gelap banget Dan anak-anak tuh kadang tuh jadi nangis gitu teman-teman Karena gelap gitu ya Karena kalau misalnya kami tidur tuh memang tim yang mematikan semua lampu teman-teman Cuman karena memang daripada rumah tuh terlalu gelap gitu ya Biasanya lampu dapur aku nyalain gitu Cuman sih kadang itu kalau aku sendiri sih teman-teman Lebih seneng memang tidur itu gelap-gelapan ya Karena entah kenapa Di saat lampu itu nyala teman-teman Aku kayak kurang ngerasa nyaman buat tidur gitu Entah kenapalah gitu ya Pokoknya kalau misalnya aku tuh tidur pun di rumah orang apa dimana gitu Itu kalau misalnya lampunya itu nyala teman-teman Itu aku agak gelisah tidurnya Tapi kalau misalnya gitu ya lampunya itu dimatiin Walaupun tempatnya itu gak terlalu nyaman-nyaman banget gitu ya Itu biasanya juga aku bakalan lebih mudah buat tertidur gitu Kalian ada yang sama juga gak sih kayak gitu Boleh ya teman-teman tulis di kolom komen Nah disini aku lap-lapnya tuh gak yang terlalu gimana-gimana ya teman-teman Gak yang bersih-bersih Pokoknya disini cuman kayak ngebersih-bersihin Mana yang memang kotor aja Dan udah deh gini aja Ini alhamdulillah udah selesai Dapurku udah bersih lagi Dan juga udah rapi ya teman-teman Disini aku mau lanjutin ke kamar mandi Ini juga cucian aku udah kok kamar mandi Ke laundry room ya teman-teman Karena memang ini tuh juga udah selesai cucian aku Tinggal dibilas-bilasin aja nih pakaian aku semuanya Oh iya teman-teman Aku tuh mau minta pendapat dong dari kalian ya Sebaiknya kalau mesin cuci itu Apakah emang sebaiknya itu gak langsung terkena air Atau mungkin tempatnya tuh harus ditinggikan Apa gimana sih teman-teman Soalnya ya aku tuh pernah ditanya gitu ya Apakah mesin cucinya gak cepat rusak Kalau ditaruh di bawah seperti ini Alhamdulillah sih teman-teman Ini tuh udah berapa ya Mungkin udah setahunan ya mesin cuci aku ini Alhamdulillah sih gak pernah rusak gitu ya Cuman aku gak tau nanti lama-lama gimana gitu Kalau sebaiknya menurut kalian gitu ya Teman-teman yang mungkin udah berpengalaman Itu sebagusnya gimana teman-teman Apakah harus aku tinggikan Dan kalau memang harus ditinggikan Kemungkinan besar nanti aku minta tolong aja Sama pak suami Buat dibikinin kayak meja-mejanya gitu loh teman-teman Pokoknya buat tempatnya lah gitu ya teman-teman Agak ditinggikan sedikit gitu ya Biar mungkin gak terlalu kena air banget gitu Cuman kadang aku tuh mikir teman-teman Kalau misalnya mesin cucinya itu ditinggikan Otomatis aku juga harus ada tempat buat berdiri gitu ya Karena aku ini kan memang orang itu ini ya minimalis ya teman-teman Karena aku tuh gak tinggi Jadi kalau misalnya mesin cucinya tinggi Aku yakin aku akan lumayan kewalahan gitu ya Agak-agak susah gitu Kalau ngabilasin pakaian langsung dari mesin cucinya Jadi mungkin harus bikin tempat aku berdiri juga kali gitu Atau mungkin bikin meja tempat musim cucinya itu Terus agak dipanjangin gitu ya Biar bisa aku berdiri Gimana pokoknya kalian boleh dong tulis pendapat kalian Dan mungkin saran-saran dari kalian tuh gimana sebagusnya gitu Kalau misalnya saran-saran kalian itu memang bagus Membangun Terus juga itu emang apa ya Emang kenyataannya emang seperti itu Nanti bakalan aku lakuin kok teman-teman Karena kita sebagai content creator dan penonton kan juga ini ya Juga bisa saling memberi kritik dan saran gitu teman-teman Oke nah teman-teman kita balik ke videonya dulu Ini udah selesai aku tuh ngeringin pakaian ya Dan disini aku tuh lanjut aja buat ngebersihin Ini sih lantai lantai di rumahku Karena memang ini tuh lantainya itu sering banget kotor sih teman-teman Ya wajar sih kotor ya Karena memang aku tuh kalau misalnya ngebuang air sisa cucian itu Gak langsung ke dalam lubang pembuangan itu loh teman-teman Cuma aku alirin aja di lantainya Jadi ya mungkin itu yang bikin Apa namanya yang bikin si lantainya itu kotor gitu ya Karena kemungkinan besar air dari aku nyuci itu tuh ngendap gitu di lantainya Jadinya kotor gitu ya Tapi ya yaudahlah gak apa-apa gitu ya Atau juga lantainya Alhamdulillah itu kan udah di keramik gitu ya Jadi pas ngebersihnya juga mudah banget Alhamdulillah Nah teman-teman disini tuh aku geser-geserin sedikit aja sih untuk si mesin cucinya ya teman-teman Biar biasa lah teman-teman kalau misalnya aku tuh udah ngebersih-bersihin laundry room kayak gini tuh ya Biasanya memang mesin cucinya tuh suka aku pindahin gitu ya Suka aku geser gitu teman-teman ya Biar sekalian kayak ada suasana yang baru juga Terus juga kayak biar lebih maksimal aja ngebersihin semuanya gitu ya Karena biasanya di bagian bawah-bawah mesin cuci tuh kan juga kotor gitu Oke udah selesai teman-teman Teman-teman ini aku nyikat-nyikatinnya tinggal disiram-siram aja Dan Alhamdulillah ini udah bersih lagi untuk laundry roomnya Terus juga cucian udah selesai dicuci Rasanya itu lebih plong aja gitu ya teman-teman Nah kalau misalnya punya bocil ya teman-teman setiap hari emang kayak berasa wajib banget gitu ya buat nyuci Apalagi di cuaca yang sekarang itu tuh sering banget gak nentu gitu ya Sering hujannya terus juga panasnya jarang gitu ya Dan menurut aku semakin ditumpuk pakaian itu Malka nanti tuh semakin apa ya semakin susah ngejemurinnya dimana gitu ya Kalau misalnya udah numpuk banyak Jadi memang lebih bagus tuh menurut aku tuh dicucinya setiap hari Jadi dia tuh gak terlalu banyak gitu loh teman-teman untuk cucian gitu ya Jadi kayak masih bisa lah gitu Buat dijemurin di tempat yang gak terlalu luas kayak gitu ya teman-teman Hari ini cuacanya itu lumayan cerah teman-teman Alhamdulillah ini kayak lumayan cerah banget sini tuh cuacanya Lumayan kayak kelihatan gitu ya mataharinya nongol gitu Walaupun aku jemurin pakaian itu di teras teman-teman Tapi kalau misalnya cuacanya itu tuh kayak panas atau setidaknya gak hujan aja gitu ya Itu pakaian aku juga bakalan kering sampe sore Oke ini pakaiannya anak-anak udah selesai teman-teman Lanjut disini tuh aku ngehanger pakaian yang gede-gede Di musim hujan seperti ini ya teman-teman Langsung berasa gitu loh teman-teman kekurangan hanger Entah kenapa aku kayak ngerasa ya ampun ini hangernya tuh kayak gak cukup gitu ya Untung aja aku tuh kayak nyuci setiap hari teman-teman Jadi kayak ya masih bisa lah gitu dicukup-cukupkan buat tempatnya gitu Tapi kalau seandainya aku kayak nyuci2 hari sekali, 3 hari sekali Aku yakin sih hanger aku gak bakalan cukup ya Karena hanger aku tuh udah banyak yang hilang gitu teman-teman Jadinya ya seperti ini deh teman-teman Dicukup-cukupin kayak gini aja Makanya kalau misalnya nyucinya setiap hari masih cukup lah buat hangernya Dan kalau misalnya di hangernya tuh gak cukup Masih bisa aku jemurin kayak di pager gitu tuh masih bisa lah gitu Nah teman-teman kalian gimana nih di cuaca yang sering musim hujan seperti sekarang ini Kalian itu tim yang nyucinya itu setiap hari ataupun kalian tuh tim yang nyucinya itu nunggu panas dulu Boleh ya tulis di kolom komen Kalau aku mah gak bisa ya teman-teman Kalau misalnya nunggu panas-panas yang pasti gitu ya Oh udah kebayang sih pakaian itu numpuknya gimana Dan syukurnya juga kan punya teras itu lumayan masih bisa dimanfaatkan lah gitu ya buat jemur-jemur Jadi ya sayang aja gitu kalau misalnya libur buat nyuci Alhamdulillah teman-teman ini tuh cucian pakaian aku udah selesai Dan ini juga udah selesai dijemur Jadi kayak berasa lebih tenang ya teman-teman Oke deh makasih banyak buat kalian semua yang udah ngikutin ya Sampai ketemu lagi di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye